Intro Ayo coba apa yang ada di pikiran anda ketika kita bicara soal daging ayam olahan. Daging ayam memang diolah berbagai macam ya. Ada yang namanya daging ayam yang digoreng, kemudian ayam bakar, ada juga opor ayam. Soto ayam sampai yang namanya sate ayam banyak sekali. Tapi kayaknya enggak afdol kalau kita hanya mencicipi dan kita tidak tahu bagaimana cara kemudian mengolah daging ayam dengan baik dan benar. Berbagai macam daging olahan ayam beredar di masyarakat yang menjadi favorit banyak orang. Saya misalnya sangat senang yang namanya ayam bakar. Tapi ternyata mengolah daging ayam itu butuh proses yang sangat panjang. Mulai dari memotong daging ayamnya sendiri, kemudian mencuci sampai membumbuhinya, dan siap dimasak menjadi makanan yang super enak untuk keluarga. Tapi ada hal-hal yang harus dihindari pada saat mengolah daging ayam itu. Apa saja ya yang harus dihindari? Kira-kira masyarakat tahu enggak ya? Coba kita cek. Dagingnya itu harus bersih dulu awalnya, terus masaknya itu sampai matang, benar-benar dipastiin udah matang. Kulitnya harus dibuang, lemak-lemaknya semua harus dibersihin. Dari bahan pengawetnya kita lihat apakah ada bahan pengawet atau tidak. Nah ternyata masih banyak orang yang tidak tahu hal-hal yang harus dihindari pada saat mengolah daging ayam. Nah sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara mengolah daging ayam dengan maksimal. Jika Anda memiliki stok ayam di freezer, sebaiknya jangan langsung mengolahnya, tapi keluarkan dulu dan cairkan secara perlahan. Ayam beku setidaknya membutuhkan waktu beberapa jam untuk memiliki tekstur sewajarnya. Jangan pernah mengolah ayam saat masih dalam keadaan beku. Namun, mendiamkan ayam terlalu lama juga tidak disarankan karena akan mengundang datangnya bakteri Salmonella. Alternatif yang bisa dilakukan adalah mencairkan ayam beku di dalam lemari es sehari sebelum digunakan. Atau bisa juga merendam ayam dalam air dingin. Tapi sebelum direndam, ayam harus dikemas terlebih dahulu dalam plastik tertutup. Dua, mengolah ayam harus benar-benar matang. Memasak ayam dengan cepat dan suhu yang tinggi tidak diperbolehkan, karena permukaan ayam akan cepat menjadi gosong, sementara bagian dalamnya masih mentah. Dan jangan memasak ayam dalam keadaan beku. Ayam sebaiknya dimasak secara perlahan dengan api sedang. Proses ini bukan hanya mematangkan ayam, tapi juga menjaga teksturnya agar tetap baik. Tiga, hal lain yang perlu dihindari adalah jangan mencuci ayam di wastafel. Wastafel memang digunakan sebagai tempat untuk mencuci piring, tangan, dan juga bahan masakan. Khusus untuk ayam, jangan pernah mencucinya di wastafel. Banyak bakteri yang bisa membuat ayam terkontaminasi. Cara yang bisa dilakukan adalah mencuci ayam dengan menggunakan wadah bersih dan merendamnya dalam air sambil diusap perlahan. Mencuci bahan makanan menggunakan air bersih sudah lazim dilakukan. Hal ini bertujuan agar supaya bakteri ataupun kuman, bahkan pesticida itu bisa luntur. Nah, ternyata hal tersebut tidak sangat dianjurkan pada saat Anda akan mengolah ayam. Berbagai peneliti menganjurkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena jika mencuci ayam dengan air yang bersih, itu justru akan menyebarkan bakteri yang namanya Kampilobacter. Kampilobacter ini adalah jenis bakteri yang bisa menyebabkan keracunan. Gejalanya apa saja? Gejalanya misalnya kram perut, sakit perut, demam, dan lain sebagainya. Dan bakteri ini sangat mudah sekali menyebar ke bagian organ manusia. Lalu apa yang harus dilakukan? Banyak peneliti menganjurkan untuk tidak langsung kemudian mencucinya, tapi harus merebusnya setengah matang. Merebus ini dengan tujuan agar supaya bakteri tersebut mati. Setelah itu, air rebusan bisa Anda ganti dengan air bersih. Dan setelah Anda menggantinya dengan air bersih mencucinya, Anda bisa mengolahnya menambah bumbu-bumbu apa saja untuk memasang makanan yang lezat. Di Indonesia masih banyak penjualan daging ayam dengan modus penipuan. Katakanlah daging ayam tiran, kemudian daging berformalin, hingga ayam suntik. Saya suka tidak habis pikir apa yang ada di benak para penjual ketika menjual daging ayam jenis ini. Tapi sebagai konsumen, kita tuh punya tanggung jawab untuk mengetahui yang namanya mana daging ayam tiran dan mana yang bukan. Kita harus pintar memilih mana daging ayam olahan yang sudah disuntik dan belum disuntik. Nah, kira-kira masyarakat tahu nggak ya membedakan jenis ayam yang seperti ini? Mari kita cek. Kalau ayam berformalin itu, dia kelihatannya kan seger. Tapi dia kaku begitu. Perbedaan itu nggak tahu saya, Mbak. Nah, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui bahkan tidak mengetahui yang namanya ciri-ciri ayam tiran, ayam berformalin, hingga ayam suntik. Ayam tiran alias ayam mati kemarin adalah ayam yang telah mati bahkan sebelum dijual dan dipotong. Sehingga memiliki resiko penyakit yang berbahaya. Ciri-ciri ayam tersebut diantaranya memiliki aroma yang agak amis sebelum membeli hendaknya Anda mencium ayam tersebut. Bau busuk yang dihasilkan pada ayam tersebut bisa membedakan apakah ayam tersebut adalah ayam tiran atau tidak. Jika ayam tersebut tergolong ayam tiran, jenis daging ayam tersebut berwarna kebiruan atau pucat. Selain itu, potongan ayam pada bagian leher pada umumnya tidak lebar. Dan ciri yang terakhir adalah terdapat bercak darah pada bagian leher atau kepala ayam. Ayam suntik adalah ayam yang disuntik tambahan air pada bagian dada, paha, dan punggungnya. Sehingga ayam yang kecil pun akan terlihat besar badannya. Kita dapat melihat apabila ayam tersebut digantung atau diangkat, daging ayam meneteskan banyak air. Sedangkan bila diletakkan, ayam akan terlihat basah dengan air yang menggenang di sekitarnya. Selain itu, periksalah bagian kulit ayam tersebut. Kulit ayam terlihat mengkilap tidak kesat seperti ayam yang sehat. Dagingnya agak keras ketika ditekan. Dan yang terakhir, daging ayam suntik akan mengeluarkan banyak air dan menyusut ketika dimasak. Formalin merupakan bahan pengawet yang berbahaya. Dan tidak boleh digunakan dalam bahan makanan yang salah satunya adalah ayam. Untuk dapat mengetahui ayam tersebut berformalin atau tidak, peganglah ayam. Ayam berformalin akan terlihat mengkilat dan dagingnya sangat kenyal. Selain itu, bau khas formalin yang menyerupai obat-obatan dapat menjadi pembeda lainnya dengan ayam sehat. Dan ciri terakhir, daging ayam berformalin tidak dihinggapi lalan. Sebagai penikmat ayam, janganlah kita pernah tergiur dengan yang namanya harga murah, lebih murah daripada di pasaran. Ingat, kesehatan keluarga itu harus menjadi prioritas kita ya. Cara pertama yang bisa Anda lakukan pada saat membeli daging ayam adalah menggosok kulit daging ayam tersebut. Jika pada saat Anda menggosok, kemudian menemukan seperti tepung, Anda patut curiga. Bisa jadi ayam tersebut sudah dicuci ataupun dilumuri bahan-bahan kemia. Kedua dari segi warna, warna yang baik adalah daging ayam tersebut berwarna putih kekerman dan kemerah-merahan. Dan selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda menekan daging ayam yang ingin Anda beli. Jika kemudian daging tersebut kembali ke posisi semula dan terasa kenyal, Anda bisa membeli daging ayam ini.